Selamat pagi, shalom, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Torayah edisi Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Itu semua oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan sepanjang malam ini. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati firman yang kami dengar pada saat ini, agar menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami, untuk melalui hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Satu Raja-Raja Pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-38, 8. Salomo mendirikan baik suci. Ayat 14. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit, dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekapnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu, dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnya lah ruangan itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan, buah labuh dan bunga mengembang, semuanya ditutupin. Kayu aras tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh perjanjian Tuhan. Ruangan belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak masing-masing, 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnya lah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang disebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain sedang sayap-sayap yang arah di tengah rumah itu tersentuh ujungnya, dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling, ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuat nyala, pintu dari kayu minyak, ambang, dan tiangnya merupakan segilimah. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang gosa itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi empat. Dan dua pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnya lah pada padanya kerup pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari tiga jajar batu pahat dan dari satu jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan sil, diletakkannya lah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang kesebelas, dalam bulan bul, yaitu bulan kedelapan, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya, dan sesuai dengan segala rencangannya, jadi tujuh tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin, firman Tuhan. Tema danungan kita pada saat ini, Allah mengerjakannya, kita sisanya. Bacaan ini masih bagian dari kisah pembangunan baik Allah. Setelah menyelesaikannya, ayat 14 dan Kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi baik Allah. Pada ayat 37 sampai 38, Kita mendapatkan informasi durasi pengerjaan bangunan tersebut, yakni tujuh tahun lamanya. Selain itu, sebagaimana urayan dalam bacaan ini, kita mendapati bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berasal dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin. Sebab pada masa pemerintahannya, Salomo sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran jika kemegahan baik Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Renungan ini berfokus pada ayat 14 yang menugas bahwa Salomo telah menyelesaikan baik Allah. Pertanyaan reflektif yang dapat kita ajukan adalah, Benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam penyelesaian kehidupan kita, banyak pengkotbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan terlapak tangan, yang mengepal sebagai usaha kita, dan bagian yang tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya kita hanya perlu mengusahakannya semaksimal mungkin. Sisanya Allah yang menyelesaikan. Ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sia-sia dari usaha kita. Ajaran semacam ini sangat berbahaya sebab seolah-olah toko utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal semega, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang berperkara di dalamnya. Di balik semua karya Salomo, di sana ada Allah yang maha kuasa berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyerukan bahwa Allah yang mengerjakannya dan kita hanya sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes pembaptis bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes pasal 3 ayat 30. Amin. Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur atas pimpinanmu bagi kami semua. Kami telah mendengar firmanmu pagi ini. Tuhan tolong kami agar firmanmu itu dapat menerangi hati kami. Bapak di sorga dengan sukacita bersama Tuhan, kami serahkan rumah tangga dan keluarga kami ke dalam tanganmu. Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan perjuangan anak-anak kami di dalam menuntut ilmu. Bapak di sorga, kami berdoa buat segenap anggota jemaatmu, tolong mereka semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersukacita sempurnakan sukacitanya. Ya Tuhan, tolong pemerintah kami berkati dalam tugas dan tanggung jawab, lindungi negara kami ini, Tuhan. Hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tanganmu. Ini kami yang datang bermohon, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.